Pemirsa realisasi serapan anggaran pendapatan belanja daerah hingga triliunan tiga ini dinilai cukup rendah sebab hingga September ini baru mencapai 59,85% atau baru sekitar 865,638,174,113,65 rupiah Dari total anggaran APBD 2023 mencapai Rp1.446.289.441.660 triliun Hal ini dibenarkan langsung oleh Sekretaris PKAD Tanjaparat Ahmad Jais Masih banyaknya pengerjaan proyek fisik yang belum selesai atau kejar target juga menjadi salah satu serapan anggaran di Kabupaten Tanjaparat yang masih terkolong rendah sebab di triwulan tiga tahun 2023 ini atau pada 19 September ini serapan anggaran pendapatan belanja daerah baru 59,85% Sekretaris PKAD Tanjaparat Ahmad Jais membenarkan hingga saat ini realisasi serapan anggaran masih cukup rendah sebab ada beberapa kegiatan fisik belum selesai atau masih dalam tahap pengerjaan dan finishing sehingga ini mempengaruhi serapan anggaran Namun di sisa waktu yang ada, pihak PKAD optimis mencapai 70% menjelang anggaran APBD perubahan mendata sebab realisasi serapan anggaran pendapatan belanja daerah hingga September ini merupakan murni dari anggaran APBD 2023 atau belum masuk anggaran APBD perubahan Pada APBD murni 2023 ini, pemerintah kabupaten memiliki anggaran pendapatan belanja daerah sebesar Rp1.446.289.441.660 Dengan demikian, ia mengimbau sejumlah OPD yang memiliki kegiatan proyek fisik dan non-fisik untuk segera merealisasikan serapan anggaran Sebab dengan demikian, realisasi serapan anggaran pendapatan belanja daerah dapat meningkat atau telah terserap dengan baik Pembal 19 September ini untuk realisasi belanja daerah Kabupaten Tanjung Gabung Barat itu masih sebesar 59,80% atau di Rp580.6.501.267.546. Masih di kisaran di 59,85% Total anggaran Rp1.446.289.441.650 Realisasinya di 865, kalau yang tadi itu di sisa anggarannya 580 Mungkin hingga ini kan optimis kita berapa persen itu Bang Mungkin nanti di target di akhir bulan ini kisaran bisa sampai 60-65% Meski demikian, Jais optimis jika hingga akhir tahun 2023 ini Serapan anggaran dapat tercapai lebih tinggi Agar pelaksanaan pembangunan dapat tercapai sesuai visi misi dan RPJMD Kabupaten Tanjung Gabung Barat Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!